Halo guys, dalam video kali ini admin akan merekomendasikan 6 HP realme harga 1 jutaan terbaik di awal tahun 2024 ini edisi bulan ramadhan HP realme harga 1 jutaan terbaik di bulan ramadhan 2024 pertama ada realme note 50 Bagi kalian yang pengen beli HP realme keluaran terbaru dengan harga paling murah, realme note 50 bisa jadi rekomendasi Karena bisa kalian dapatkan mulai harga 1,2 juta rupiah saja Meski memiliki harga sangat terjangkau, realme note 50 membawa performa cukup diandalkan untuk kebutuhan gaming Karena diotaki chipset Unishock Tigger T612 dengan fabrikasi 12nm Selain itu layar realme note 50 telah mendukung refresh rate 90Hz dan didukung fitur mini kapsul Sayangnya dengan harga yang murah, realme note 50 hanya mendukung pengisian daya 10W saja Dengan baterai 5000 mAh dan dibekali kamera utama 13MP plus kamera AI Sementara selfie 5MP saja dan membawa 3 pilihan ram yakni 3GB per 64GB hingga 4GB per 108GB Yang masih bisa ditambah slot microSD hingga 2TB Serta mengadopsi sensor terjadi disamping untuk sistem keamanannya HP realme harga 1 jutaan terbaik di bulan ramadhan 2024 kedua ada realme c51 Dibandingkan realme note 50 menurut saya realme c51 lebih recommended bagi kalian yang pengen beli HP realme dengan harga yang murah Pasalnya dengan harga agak beda jauh Karena juga dibander mulai harga 1,2 jutaan saja Realme c51 membawa pengisian baterai jauh lebih cepat Dengan daya 33W yang mampu mengisi baterai 5000 mAh hingga penuh sekitar 70 menit saja Selain itu realme c51 telah dilengkapi fitur NFC dan membawa kamera utama jauh lebih besar dibandingkan realme note 50 Karena dibekali kamera utama 50MP plus kamera AI Sementara selfie nya 5MP Di sektor performa Realme c51 juga mengandalkan chipset Unishock 3T612 Yang didukung RAM 4GB per 64GB Hingga 4GB per 128GB Yang masih bisa diperluas dengan slot microSD hingga 2TB HP realme harga 1 jutaan terbaik di bulan ramadhan 2024 ketiga ada realme c35 HP realme yang telah mengalami penurunan harga ini Kini bisa kalian dapatkan sekitar 1,3 jutaan saja Selain membawa keunggulan desain kotak yang terlihat mewah di kelasnya Realme c35 telah memiliki resolusi layar lebih baik dibandingkan para pesaingnya Karena telah mengusung layar di PSLCD 6,6 inci beresolusi Full HD Plus Yang sayangnya belum mendukung refresh tinggi atau 60Hz saja Realme c35 juga mempunyai performa cukup kencang di kelas harganya Karena diotaki chipset Unishock 3T6-16 Yang diklaim mempunyai performa cukup identik dengan chipset MediaTek LG 80 Dan dibekali RAM 4GB per 64GB Hingga 4GB per 128GB UFS 2.2 Yang masih bisa ditambah slot microSD dengan triple slot Dan membawa 3 kamera belakang dengan lensa utama 50MP Sementara selfie-nya 8MP Yang ditopang baterai 5000mAh dengan fast charging 18W Serta mengadopsi sensor serjari di samping untuk sistem keamanannya HP realme harga 1 jutaan terbaik di bulan ramadhan 2024 keempat ada realme c51s HP yang baru saja resmi ke Indonesia ini memiliki bodi lebih tipis Dan kapasitas RAM lebih besar dibandingkan realme c51 reguler Pasalnya realme c51s hanya memiliki ketebalan 7,49mm saja Yang terbilang sangat tipis Dan sudah dibekali RAM 6GB per 108GB Dengan virtual RAM tambahan hingga 6GB Dan masih ada slot microSD tambahan hingga 2TB Sama seperti realme c51 Ponsel ini juga mengusung layar IPS LCD 6,74 inci Dengan kecepatan refresh rate 90Hz Beresolusi HD+, dan juga mengendalakan chipset Unishock 3T6-12 Dengan fabrikasi 12nm Yang ditopang baterai 5000mAh Dengan kemampuan fast charging berdaya 33W Yang agak disayangkan Charger pada paket pembeliannya hanya berdaya 10W saja Selain itu, realme c51s juga tidak dilengkapi fitur NFC Padahal realme c51 biasa sudah ada fitur NFC Realme c51s dibanderol harga sekitar 1,7 jutaan saja Dengan harga offline-nya 1,8 juta 99.000 rupiah saja HP realme harga 1 jutaan terbaik di bulan ramadhan 2024 ke 5 ada realme c53 Dibandingkan realme c51s Menurut saya realme c53 jauh lebih worth it untuk dibeli Mengingat secara harga gak beda jauh Karena dibanderol sekitar 1,7 jutaan saja Selain itu juga menawarkan desain cakep Dengan ketebalan 7,49 mm saja Realme c53 sudah punya fitur NFC Dan sudah ada charger berdaya 33W Dengan paket pembeliannya Tidak seperti realme c51s Yang tidak dilengkapi fitur NFC Dan charger pada pembeliannya hanya berdaya 10W saja Selain itu layar realme c53 telah beresolusi Full HD+, Dengan kecepatan refresh rate 90Hz Tidak seperti realme c51s Yang masih beresolusi HD+, Meski telah mendukung refresh rate 90Hz Sementara untuk performanya Realme c53 juga mengandalkan chipset Unishock 3T6-12 Dengan fabrikasi 12nm Yang didukung RAM 6GB Per 108GB Hingga 8GB Per 256GB Yang masih bisa ditambah slot microSD hingga 2TB Serta dibekali kamera utama 50MP plus AI camera Sementara selfie-nya 8MP Hape realme harga 1 jutaan terbaik di bulan ramadhan 2024 ke-6 ada realme c55 Realme c55 Realme c55 kini bisa kalian dapatkan sekitar 1,9 jutaan saja untuk varian RAM 6GB Per 108GB Realme c55 Membawa kamera utama yang cukup besar di kelas harganya Karena dibekali kamera utama 64MP plus kamera depth sensor 2MP Sementara selfie-nya 8MP Sementara untuk performanya Realme c55 mengandalkan chipset media teknologi 88 Dengan fabrikasi 12nm Realme c55 telah mengusung air IPS LCD 90Hz berukuran 6,72 inci beresolusi Full HD plus Yang ditopang baterai 5000mAh dengan fast charging berdaya 33W Yang mampu mengisi daya hingga 50% sekitar 29 menit saja Serta telah ada fitur NFC dan mengadopsi sensor sejari di samping untuk sistem keamanannya Itulah rekomendasi HP Realme harga 1 jutaan terbaik di 2024 Dan untuk informasi harga Dan link pembelian HPnya bisa kalian cek link yang ada di bawah ya guys Serta admin mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini Dan juga mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh